all preferences from home interface systems are now for the operation importing all preferences from home Sahabat bagi-bagi, masalah Papua menjadi isu yang cukup sensitif di negara kita tapi sayangnya banyak pihak alias negara yang ikut campur akan masalah Papua di negeri ini contohnya Van Watu, yang kerap kali menyerang Indonesia soal isu Papua dan lebih parahnya, Van Watu meminta Australia turun tangan menangani konflik Papua dalam hidato di Majelis Umum PBB Bos nah jika mendengar nama Australia, apakah yang terlintas di pikiran kalian? kalau di pikiran Mimin, Australia adalah negara tetangga yang selalu mencampuri urusan negara kita Mimin gak ngasal ngomong bos, semua terbukti adanya jika kita menelisik sejarahnya lebih jauh ya kalau kalian gak sependapat sama Mimin juga gak masalah kok setiap orang kan punya pendapatnya masing-masing ya Sahabat bagi-bagi, Indonesia-Australia memang acap kali bersinggungan kerap terjadi masalah antar dua negara tapi perlu diingat dalam sejarah perseteruan Indonesia-Australia kita tak pernah jadi pihak penyulut Australia lah yang selalu jadi pemula masalahnya entah tujuannya apa, tapi dari situ bisa dilihat betapa sesungguhnya negara ini diam-diam menghanyutkan kita tidak perlu membenci, yang harus kita lakukan hanya berhati-hati dan selalu waspada lantas yang jadi pertanyaan, mengapa Australia ini nampaknya begitu berani mencampuri urusan Indonesia? apa gak takut sama rakyat Indonesia yang kalau emosi pakai mode barbar? oke tenang bos, jangan kebawa emosi dulu karena kali ini kita akan membahas alasan logis yang mungkin jadi alasan mengapa Australia terlihat begitu berani dengan Indonesia Sahabat bagi-bagi, alasannya bukan karena militer mereka lebih kuat dari kita salah besar, karena menurut data Global Firepower, peringkat Indonesia berada di atas Australia yang artinya militer kita tentu lebih unggul alasan pertama, keberanian Australia pada Indonesia bisa dilihat dari kejadian di masa lalu seperti lepasnya Timur-Timur hingga penyadapan yang terjadi di zaman pemerintahan Presiden SBY penyadapan ini tindakan yang begitu meresahkan bos dijamin saat itu seluruh rakyat pasti sangat kesal dengan tindakan Australia yang satu ini karena penyadapan itu bahkan sudah dilakukan selama bertahun-tahun tanpa diketahui Indonesia tapi hal yang lucu dari peristiwa ini adalah ogahnya pihak Australia meminta maaf kepada Indonesia yang jelas, peristiwa-peristiwa itu adalah bukti campur tangan negeri kanguru terhadap internal Indonesia keberhasilan Australia yang telah dilakukan seolah menjadi semacam kepercayaan diri bahwa mereka bisa mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dengan mudah mungkin dari situ mereka jadi makin berambisi dan semakin berani pada kita disinilah pemerintah harus lebih berhati-hati dan tentunya tegas dalam menyikapi sebuah ancaman jangan sampai lemah, kalau sudah menyangkut kedaulatan apapun caranya kita harus tegakkan sahabat bagi-bagi, alasan tadi tentu cukup logis bukan? ibarat maling yang suka mencuri, mereka akan terus mencuri karena terbiasa alasan selanjutnya karena Australia didukung penuh oleh Amerika sudah bukan rahasia lagi kalau Australia dan Mamarika punya hubungan yang sangat mesra AS yang menjadi negara super power tentu keberadaannya akan sangat berpengaruh karena mendapat backingan dari sang adidaya, Australia tentu menjadi sangat percaya diri apapun yang mereka perlukan, Amerika akan siap membantu kerjasama bilateral keduanya hampir di segala aspek hingga aspek militer sekalipun tak jarang keduanya ikut meramaikan konvoy di LCS dengan dalih latihan bersama kebebasan navigasi bahkan pembuatan alutsista unggulan pun Australia banyak mendapat kucuran bantuan dari AS yang meresahkan lagi, Amerika dan Australia akan membangun pangkalan militer di kawasan di Papua Nugini yang artinya berbatasan langsung dengan Papua Barat ia sudah barang jelas semua ini ada maksud dan tujuan tertentu bos pasti ada motif-motif yang mendasari pembangunan ini entah apapun yang jelas itu bukan kabar yang baik untuk Indonesia sobat sekalian, sejak lama negara besar yang berlokasi di Asia itu memang punya sikap mental seperti sebagian negara barat sikap mental lebih hebat, lebih dikdaya dan lebih besar dibanding negara-negara di Asia apalagi dibanding Indonesia buat mereka, Indonesia adalah negara besar dan tetangga penting sekaligus musuh terdekat pemerintah Indonesia yang memang punya kebijakan tanpa musuh tentu sadar dengan sikap Australia tidak salah jika Indonesia amat berhati-hati setiap kali berhubungan dengan Australia jauh lebih berhati-hati dibanding hubungan dengan negara maju lainnya seperti Amerika Serikat atau negara-negara Uni Eropa sahabat bagi-bagi, disini kita sebagai bangsa diuji sikap mungkin yang lalu biarlah berlalu tapi bisa kita jadikan sebagai pelajaran untuk kedepannya jangan sampai yang lalu terulang kembali tapi soal Papua, Indonesia harus pasang mata awas agar tak lagi kecolongan seperti timur-timur kalau perlu perang kita layani, toh soal militer Indonesia lebih baik oke itulah alasan mengapa Australia terlihat berani dengan Indonesia padahal mah karena ada backingannya ya kita tidak perlu membenci, tapi harus berhati-hati sekian info kali ini, wassalam terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton